Berdasarkan data Polda Metro Jaya pada bulan Mei 2024, total kendaraan tercatat lebih dari 24 juta unit yang memberikan sumbangan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, konsep transportasi ramah lingkungan bukan hanya sekedar penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, namun juga mengurangi jumlah kendaraan melalui penyediaan layanan transportasi umum yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan membatasi usia kendaraan di wilayah Jakarta. Pertanyaannya, dalam upaya mewujudkan kota hijau, strategi dan langkah apa yang akan Anda ambil guna mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan? Waktu menjawab 2 menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan Bapak. Terima kasih pertanyaan tadi sama datang dari ketidakadilan tata ruang, baik warisan masa lalu maupun sekarang, karenanya kita mulai dari yang substansial yaitu mengatur lagi tata ruang. Kami akan memperbanyak hunian di tengah kota, kami akan memperbanyak ruang kerja di pinggiran kota, sehingga ada alternatif warga untuk tinggal bekerja, berekreasi di jarak yang dekat. Itu akibatnya akan mengurangi pergerakan. Pergerakan berkurang, otomatis polusi juga insya Allah akan berkurang. Yang kedua, kita selesaikan jangka pendek dengan strategi hijau. 3 juta pohon pasangan ridos siap komitmen, menurunkan suhu 2 derajat, menurunkan polusi cukup signifikan, seperti kota Medellin di Kolombia, tidak hanya di jalan, tapi juga di atap-atap gedung, sehingga efek gas rumah kaca bisa dikurangi. Kenapa panas, kenapa polusi? kebanyakan gedung, kebanyakan beton, kekurangan pohon. Nah inilah nanti dalam anggaran 1 miliar 1 RW, sebagian penghijauannya akan dilakukan, serentak oleh 2.700 RW. Yang berikutnya adalah transportasi diluaskan, jeklingko diluaskan, sehingga ada alternatif yang lebih luas. Konversi dari BBM ke motor atau kendaraan listri, kita insentifkan. Ojol-ojol yang 1 juta siliweran, akan kita beri insentif. mengubah mesin BBM ke motor listrik. Kemudian kita kampanyekan energi solar, bangunan Jakarta banyak sekali, energi terbarukan, dan kita akan melakukan satu inovasi, yaitu climate budget. Anggaran Pemprov Jakarta akan dibikin inovatif, setiap sennya bisa di-tracking untuk mengurangi karbon, ujung-ujungnya mengurangi polusi di Jakarta. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih calon gubernur nomor urut 1 sudah memberikan jawaban, dan jawaban ini tentunya akan diberikan tanggapan oleh calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pengrekun. Waktunya 1 menit, sejak Bapak berbicara, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Solusi untuk mengatasinya, kami sudah membuat ada 8 langkah. Sebagai berikut, pertama, kurangi kemacetan dengan teknologi tanpa lampu merah. Dua, prioritaskan transportasi umum. Tiga, siapkan energi terbarukan seperti biodiesel, mandiri, bisa dari rumput laut, bisa dari nipah, bisa dari bakau. Kemudian, pembinaan para masyarakat oleh tim ekonomi adab yang sudah kami persiapkan. Lalu, arsitek yang tepat. Kemudian, kurangi penggunaan listrik. Itu yang perlu kita perhatikan. Lalu, apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil, saya menyampaikan waspada bagi yang tinggal di luar kota dan bekerja di Jakarta. Karena apa? Suatu saat, niknya akan dicabut. Tambahan lagi, optimalkan penanaman makruf. Integrasikan dengan riwet teknologi adab. Makasih. Baik. Waktu habis, Bapak. Dan kami ingatkan juga kepada para pendukung, mohon saat kemudian para paslon ini memberikan jawaban, mohon tenang, kita berikan kesempatan semuanya secara sama dan secara adil. Sepakat ya semuanya untuk menaati peraturan. Baik. Berikutnya, kita berikan kesempatan juga untuk calon gubernur nomor tiga, Bapak Pramono Anung, untuk bisa memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon gubernur nomor urut satu. Silakan Pak, waktunya satu menit sejak Bapak berbicara. Yang paling utama bagi saya adalah merubah gaya hidup, cara hidup, shifting lifestyle masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Untuk itu, kami akan membebaskan 15 golongan yang selama ini sudah mendapat kebebasan naik bus, maka kami akan membuat Transjabodetabek, mereka naik MRT gratis, LRT gratis, dengan demikian, mereka akan melubah pola hidup, dari mengendarai kendaraan pribadi, menjadi mengendarai transportasi umum. Untuk 500 meter dari rumah masing-masing yang tinggal di Jabodetabek, Bekasi dan semuanya, kami akan buatkan yang namanya ride and park, sehingga orang ada kepastian, Jack Linggo kita perlu luas, sehingga orang dari manapun ke manapun, akan sangat gampang terkoneksi dengan kendaraan umum yang sudah tersedia. Saya yakin itu akan mengurangi emisi. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Calon Gubernur nomor 3 sudah memberikan tanggapan. Berikutnya, dua tanggapan dari dua calon Gubernur, silakan diberikan responnya juga oleh calon Gubernur nomor 1. Waktunya juga satu menit, Bapak, sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Ya, terima kasih. Tadi ide-ide-nya juga saya kira sangat relevan, saya tambahkan. Kembali ketidakadilan tata ruang, selain tinggal bekerja, berekresi satu wilayah, juga kita akan pergilirkan work from home, sebuah gaya hidup baru pasca COVID tetap produktif, Senin yang kerja di rumah industri mana, selasa industri mana, sehingga itu mengurangi pergerakan, mengurangi kemacetan, mengurangi polusi. Kemudian ada teknologi sensor, supaya kita tahu kapan zona merah, yang ketiganya ada truk embun, sudah dilakukan di kota-kota di Cina, tiap pagi disemprot, mengambil kotoran udara, kemudian akhirnya jadi jernih. Yang terakhir, kita nanam pohon sama-sama, karena rumus Ridho itu adalah DKI, Desentralisasi Kolaborasi Inovasi, kita pasti bisa kasih uang kepada yang menanam, dengan mengkonversi cara menanam ruang hijau privat, ke carbon trading. Kita daftarkan oleh inovasi aplikasi, sehingga hijaunya ada, polusi bersih, cuannya juga, uangnya ada untuk seluruh rakyat Jakarta.